Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ya Selamat pagi saudara-saudara sekalian Mohon maaf Hari ini jam 9 Ternyata saya ada Salah jadwal Jadi Presentasi saya itu Menggunakan waktu Singapura Bukan waktu Indonesia bagian barat Jadi saya ada Keliru penjatualan Jadi nanti jam 9 Saya tidak akan bisa Kuliah Jadi saya akan Sampaikan dalam bentuk rekaman Video ini Mudah-mudahan tidak mengurangi Maknanya Jadi silahkan anda tonton Video ini Di akhir saya akan Sampaikan tugas Tugas menggambar Tugas menggambar Jangan khawatir Jadi bukan tugas Yang Menjawab Sebuah soal Begitu ya Ya ini juga menjawab sebuah soal Tapi menggambar Begitu Tautannya sudah saya berikan di chat Baik Baik Jadi Tentang hidrogeologi Nah Hidrogeologi ini kan Satu Ilmu yang Yang sudah tua Sebenarnya ya Jadi Ilmu Sipil tentunya yang paling tua Tapi kemudian Ilmu sipil itu Punya cabang Yang meneliti Tentang Air tanah Jadi kalau dilihat Sejarahnya itu Ada banyak Peneliti dari Mungkin di tahun 18an ya 18an begitu 18 sekian Jadi peneliti dari Eropa Terutama Perancis Dari Inggris Kemudian dari Amerika Awalnya itu Mereka Tanik sipil Umumnya Tanik sipil Yang mempelajari Tentang hidrologi Yang biasanya sungai Begitu ya Pendungan Nah Kemudian Pada perkembangan selanjutnya Pada perkembangan berikutnya Mereka Tentunya sumur itu Sudah diketahui Sejak awal ya Jadi Sumur Itu kalau Di dalam sejarah itu Orang Mesir itu Sudah bikin Zaman piramid itu Kabarnya Sudah bikin Sumur ya Terowongan yang Yang Miring Begitu Seperti Tambang Barwah tanah Tambang Apa namanya Tunnel mining ya Kemudian berkembang Di zaman Romawi itu Orang sudah punya Aquaduct Jadi kalau anda Dulu Saya tidak tahu ya Apakah anda masih Dalam periode game Seperti Civilization Begitu ya Dulu ada game Civilization itu Membangun peradaban Salah satu komponen Salah satu komponen Yang menjadi penanda Bahwa disitu ada Perhadapan Kalau di game itu Adalah Aquaduct Aquaduct itu Tulisannya A Q U A A A D U A Aquaduct Aquaduct itu Sumber air Nah sumber air itu Bisa dari mata air Bisa sumur Nah Untuk Di zaman Romawi itu Sumur Banyak yang Sekarang menjadi Pancuran Biasanya Kalau anda ke Roma Ke Itali Itu menjadi Water fountain Pancuran air Yang biasanya Ada di Di Apa namanya Di Alun-Alun Di Plaza Kalau Di Menurut mereka Piazza Nah jadi Kalau Keberadaan Air Tanah Sendiri Itu Sudah Sejak Lama Nah Namun Demikian Orang Menelaah Tentang air Tanah itu Memang Dalam Tanda kutip Baru Belakangan Jadi Di Tahun 17an Atau 18an Itu Baru Mulai Ada peneliti Yang Awalnya Meneliti Tentang Hidrologi Sungai Kemudian Mereka Melihat Ada fenomena Di bawah Permukaan Air tanah Itu Yang Yang di Kepala Mereka Itu Disamakan Sebagai Air tanah Eh Sebagai air Sungai Seperti air Sungai Yang mengalir Di bawah Tanah Nah oleh Karena itu Di Zaman-zaman Itu Air tanah Belum Dinamakan Sebagai Ground Water Tapi Sebagai Subsurface Water Jadi Air Bawah Tanah Jadi Konsep Berpikirnya Adalah Seolah-olah Mereka Seolah-olah Mereka Melihat ada sungai Tapi ada di bawah Permukaan Yang mana Tidak salah Sebenarnya Yang mana Dengan Pengetahuan Hidrogeologi Sekarang Tidak terlalu Salah Kalau mereka Melihat Fenomena Air tanah Pada Batuan Kars Jadi Banyak Terowongan Bawah Tanah Yang terisi Air Di gua-gua Bawah tanah Yang terisi Air Itu kan Contoh Untuk Karakter Hidrogeologi Kars Kalau Yang mereka Lihat itu Maka Pemahaman Awal Bahwa Air tanah Adalah sungai Yang mengalir Di bawah tanah Itu Tidak terlalu Salah Tapi Kalau Kalau mereka Melihat Mata air Atau sumur Mengalir dari Aquifer Batu Pasir Maka Anda Akan Apa namanya Mereka Sepertinya sedikit Keliru Begitu ya Agak keliru Nah sampai kemudian Ada orang Namanya Henry Darcy Kalau Orang Perancis itu Henry Darcy Mungkin bacanya Karena Silent H Hanya tidak Dibaca Nah itu Insinyur Sipil Air Dari Perancis Dia Membuat Satu eksperimen Sederhana Yaitu Dia melihat Bahwa Begini Awalnya Dia melihat Air tanah Di bawah Permukaan Itu Tidak Mengalir Seperti sungai Di atas Permukaan Di permukaan Kenapa Karena mereka Si Darcy Ini melihat Bahwa Aliran Air itu Tidak Mengalir Seperti Di dalam Kanal Ya kalau sungai itu kan ada Ada kanalnya Ada salurannya Begitu Airnya mengalir Di permukaannya Tapi Dia berpikir Air itu Mengalir dalam Satu media Dalam satu Material Jadi ada material Misalnya Pasir Lempung Begitu ya Itu ada material Nah si air itu Mengalir di dalamnya Jadi bukan Seperti Mangkok Begitu Yang panjang Seperti Pipa PVC Dipotong Setengah Jadi kan seperti Mangkok Begini Terus dikasih air Airnya mengalir Di kanal itu Nah Darcy Tidak berpikir Seperti itu Jadi dia Sekali lagi Berpikir bahwa Oh Sepertinya Air tanah itu Mengalir dalam Satu material Nah Kemudian Air tanah itu Mengalir dalam Satu material Nah kemudian Dia membuat Satu eksperimen Dari pipa Pipa PVC Dikasih material Tanah Kemudian Dia bikin Lubang Jadi pipanya Itu memanjang Begini ya Sepanjang ini Kemudian Di tengahnya Itu dia lubangin Dia lubangin Kemudian Dikasih pipa Ke atas Dua lubang Satu lagi Dikasih pipa ke atas Jadi ada dua pipa kecil Yang masuk Kedalam pipa Yang lebih besar Gitu ya Kurang lebih Pipa yang besar Kemudian ada dua pipa Yang kecil Seperti sedotan Begitu Nah Di dalam pipa yang besar Dikasih pasir Kemudian ditutup Jadi pipa yang besar Itu ditutup Kedua ujungnya Kemudian dikasih lubang Di ujung-ujungnya Lubang yang satu Tempat air masuk Lubang yang satu Satu lagi Itu tempat air keluar Nah Kemudian dia Ukur Berapa air masuk Berapa air keluar Gitu ya Nah Kemudian dia juga Pakai waktu Nah dia melihat bahwa Oh ternyata Air Yang mengalir Di dalam media Itu Relatif Lebih lambat Dibanding Kalau air mengalir Di saluran Atau kanan Ya Bisa dibilang Air tanah itu Mengalir lebih Lebih lambat Dibanding Air sungai Menurut dia Yang mana itu Sangat masuk akal Karena air tanah Kan di dalam pipa Itu mengalir Lewat pasir Jadi ada Ada hambatan Nah Dia melihat itu Yang kedua Yang kedua Yang kedua yang dia lihat Adalah bahwa Kalau pipa itu Dimiringkan begini Kemudian dikasih air Di sisi yang tinggi Kemudian air mengalir Keluar di sisi yang Yang rendah Nah ketika pipa itu Miring begini Kondisi miring begini Kemudian kalau dia isi air ini Penuh Maka Air yang ada di dalam pipa besar Itu ada yang Muncul Yang keluar Pada pipa yang kecil dua Tadi Ya Jadi Anggaplah begini ya Pipanya ya Bentar saya matikan dulu Ini Jadi Andaikan ada pipa Pipa besar Miring Satu diisi air masuk Satu di sisi yang lain Air keluar Nah kemudian ada Sedotan dua Pipa yang lebih kecil dua Berarti miring begini kan Nah ketika pipa yang besar Diisi air Ada air yang naik disini Kemudian di pipa yang kecil Satu lagi Mengalir Ada air yang naik juga Dan air Yang naik di pipa yang Tangan saya yang kanan ini Lebih rendah dibanding Air yang naik Di pipa Yang ada di tangan kiri saya Jadi ini Ini pipa Kalau pipa yang kecil Posisinya sejajar Kalau Pipa yang besar Tidak dimiringkan Nah begitu dimiringkan Yang akan begini Ini tempat air masuk Disini tempat air dikeluarkan Nah Kemudian ketika air diisi Ada air yang naik Di pipa yang Kecil yang tinggi Ada juga air yang naik Di pipa kecil yang rendah Nah posisi air ini Itu Yang rendah Lebih rendah Dibanding yang Posisi air yang Naik Pada pipa yang Lebih tinggi Nah dia Dia kemudian berpikir Oh mungkin Ini menunjukkan Fenomena bahwa Air tanah itu Mengalir Apa namanya Dari Yang tinggi Ke yang rendah Jadi air tanah Juga mengalir Dari Dari Secara gravitasi Dari Elevasi yang lebih tinggi Ke elevasi yang lebih rendah Seperti air sungai Gitu kan ya Nah Mungkin anda berpikir Ah kalau hanya mikir begitu Sudah masuk Sudah Ya Masuk akal lah Air mengalir Dari yang tempat tinggi Ke yang Ke yang rendah Tapi kan yang 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 repot Adalah mendesain alatnya Mendesain alatnya Untuk bisa membuktikan Bahwa muka air tanah Itu mengalir dari Posisi muka air tanah yang tinggi Ke posisi muka air tanah yang rendah Itu kan Mikir itu Ya Nah jadi Kesimpulannya seperti itu Itu Henry Darcy Nah kemudian Pada perkembangan selanjutnya Mulailah orang berpikir bahwa Air tanah ini Punya dua sifat Ya Punya dua Apa namanya Perilaku yang berbeda Ketika dia mengalir Pada Material aquifer Ya seperti tadi Apa namanya Pasir Lempung gitu Akan berbeda Kalau air itu Mengalir dalam Satu Fracture Atau rekahan Nah disini Kemudian Anda mengingat Pernyataan saya yang sebelum ini ya Bahwa Bahwa Bisa saja peneliti yang sipil yang dulu itu Berpikir bahwa air tanah mengalir Seperti sungai Karena mereka melihat Kalau di Eropa Di Perancis kan banyak sekali gua-gua besar berisi air ya Jadi banyak sungai bawah tanah memang Mereka berpikir air tanah itu adalah sungai yang mengalir di bawah tanah Nah Rupanya Peneliti Hidrogeologi Yang berikutnya Generasi berikutnya Kemudian berpikir Hukum yang berlaku Beda Antara air tanah yang Yang dieksperimenkan oleh Darcy Tadi ya Jadi air mengalir lewat Material Suatu material Kemudian Berbeda dengan air yang mengalir lewat Fracture Nah dia Mereka mulai berpikir Apa Lebih jauh lagi Mengenai karakteristik alirannya Begitu Ya Nah Kurang lebih itu 15 menit Video saya Kurang lebih ini ya Nah Saya ingin Saya ingin Anda Bisa Memutar ulang video saya Untuk kemudian Anda Bikin gambar Ya Jadi catatan Tapi gambar Nah Gunakan Apa namanya Gunakan Link Papan tulis Yang saya berikan di Chat Di Teams Nah Sebelum Anda menggambar Biasanya ini Kalau cara saya Saya tidak bisa Dulu Saya tidak bisa Mendengar Atau menonton Mendengar Atau menonton Langsung sambil Menggambar Saya tidak bisa Kalau sekarang mungkin Sudah bisa Tapi Kalau Anda Bisa tidak Ini kan rekaman Hanya 15 menit Anda bisa Menonton ulang Dan mendengarkan Karena kan ini Tidak pakai Gambar Jadi Anda bisa tetap Sambil melakukan Yang lain Tapi mendengarkan Tidak usah ditonton Videonya Nah Anda catat dulu Kata kunci-kata kunci Yang Yang penting Menurut Anda Dari cerita saya Untuk kemudian Baru Anda Gambar Nah Bisa tidak Anda Berkelompok ini Jadi berkelompok Masing-masing Mencatat Kemudian Setelah dari Catatan itu Anda kemudian Menuangkan Dalam Gambar tadi Yang di Jamboard tadi Nah Jamboard itu bisa Digambar Kalau Anda punya tablet Bisa pakai tablet Kalau Anda punya Tablet yang pakai Pensil elektronik Anda bisa pakai itu Atau pakai mouse Dan komputer Aja bisa Jadi Anda bikin garis Itu pakai mouse Aja bisa Free hand Pakai mouse Juga bisa Begitu ya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Jadi ini pertemuan Terhitung Pertama dan kedua Nanti saya akan Mengevaluasi Gambar Anda Saya inginnya Anda bisa Menggambar itu Nanti Mungkin nanti Siang inilah Sampai jam 12 Begitu ya Kalau Anda tidak ada Kegiatan lain Yang Membuat Anda tidak bisa Mengerjakan tugas Ini kan tugas sederhana Jadi Kita cobalah Jam 12 Nanti gambar itu Akan saya lihat Kemudian saya komentari Dengan video lagi Demikian Terima kasih Sudah mengingatkan saya Vito Semangat terus Jadi sekali lagi Kuliah ini Ingin memancing Minat Anda Sebenarnya Jadi Masalah Belajar Saya juga akan Belajar dari Anda Anda belajar dari saya Jadi Yang penting Minat Anda Bisa tumbuh Begitu ya Demikian Selamat pagi Terima kasih Sudah nonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ditunggu gambarnya